Halo teman-teman, gak maaf? Yes, kita review drama lagi dan kali ini aku bakal review drama untuk Catch the Ghost sebenernya aku udah maraton dan aku udah selesai sekitar 5 hari iya sekitar 5 hari udah selesai tapi aku baru ada waktu untuk take video karena aku lagi sibuk banget di real life aku, lagi musim liburan dan musim nikah, temen aku banyak banget yang nikah sumpah aku mendar-mandir dari sini, 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 sini dan kebetulan kemarin aku lagi sibuk banget bantuin nikahannya temen aku, aku jadi panit ya oh my god, temen aku semuanya udah nikah dan aku masih berhaluri ya dengan opa-opa aduh, oke langsung aja aku bakalan mulai reviewnya let's play go Catch the Ghost drama ini sudah tayang di TVN mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan 10 Desember 2019 drama ini disutradarai oleh Shin Yun Sub dia ini merupakan sutradara juga untuk drama Rooftop Prince dan juga Comeback Mister lalu untuk penulis naskah drama ini ditulis oleh 2 orang yaitu So Won dan juga Lee Jung Joo pemeran utama dari drama ini ada 2 orang yang pertama adalah Moon Geun Young dia ini merupakan salah satu aktris yang langganan banget dapet awards entah dari filmnya dia atau dari dramanya dia dan dia ini debut atau debut di drama Autumn In My Heart pasti kalian tahu harusnya kalian tahu kalau pencinta drama dia ini yang jadi masa kecilnya Song Hye Kyo kalian tahu yang jadi anak kecil yang dia digonceng next sepeda itulah pokoknya itu dia yang jadi kemudian dia juga main di drama Cinderella Stepsister lalu dia juga main di Marry Me Marry dan lain sebagainya pemeran utama yang kedua adalah Kim Soon Ho dia ini merupakan aktor yang juga berperan di drama Welcome to Wage Kito kemudian 100 Days My Prince kemudian juga dia main di Two Cops Oke sekarang kita langsung langsung ke sinapsisnya jadi Moon Geun Young disini berperan sebagai Yuryong Yuryong memiliki saudara kembar yang menderita autisme dan dia sudah menghilang selama 2 tahun Yuryong sudah mencari kemana-mana dan dia sudah melapor ke polisi tapi nggak ada respons sama sekali dari pihak kepolisian kepolisian suatu hari kepolisian subway atau kepolisian kereta bawah tanah itu membuka lawangan pekerjaan dan Yuryong melamar sebagai polisi disana dengan tujuan supaya bisa mencari keberadaan adiknya karena keikut sertaannya mendaftar polisi itulah maka Yuryong disana bertemu dengan Kojisok yang diperankan oleh Kim Soon Ho Kojisok merupakan pimpinan di kepolisian cabang kereta bawah tanah tersebut dan dia memiliki kehidupan yang cukup sulit karena ibunya menderita Alzheimer atau hilang ingatan ibunya hanya ingat bahwa dia sekarang ini berusia 17 tahun dan dia sedang pacaran dengan papanya Kojisok yang sebenarnya udah meninggal dan dia tuh nggak ingat sama sekali kalau dia tuh udah punya anak sebenarnya dan maka dari itu setiap kali Kojisok menjenguk ibunya dia harus berdandan ala papanya supaya dikenali oleh ibunya dan ibunya senang dan ibunya mau bicara, mau makan sama Kojisok karena kalau dia pakai identitas aslinya sebagai Kojisok anak ibunya, ibunya nggak ingat sama sekali kasian banget sumpah setelah Yuryong diterima di kepolisian tersebut dia banyak sekali melanggar aturan untuk menangkap penjahat untuk memberantas kejahatan yang ada di subway tersebut dan lama-kelamaan terungkap fakta bahwa ternyata adiknya kemungkinan besar merupakan salah satu korban dari hantu subway atau hantu kereta bawah tanah hantu subway atau hantu kereta bawah tanah merupakan sebutan kepada orang yang telah melakukan pembunuhan berantai di kereta bawah tanah dan pelakunya belum tertangkap sampai saat ini kira-kira apa motif pelaku sehingga melakukan pembunuhan berantai kemudian lama-kelamaan pihak kepolisian akhirnya buka suara mereka menjelaskan bahwa mereka ini sebenarnya bukannya nggak merespon bukannya nggak merespon laporan kehilangan adiknya Yuryong tapi mereka mengungkapkan bahwa ternyata Yuryong lah yang membuat adiknya menghilang loh emangnya kenapa? kan selamanya dia yang mencari kenapa? di samping tegangnya cerita mengenai penangkapan penjahat-penjahat yang ada di kereta bawah tanah banyak kejadian lucu dan juga cinta segi empat di antara polisi-polisi yang ada di drama ini so sekarang kita ke reviewnya jadi kalau dilihat dari judulnya aja Cage the Ghost orang bakalan berpikir bahwa ini adalah drama horror ini adalah drama soal hantu-hantu karena ada ghostnya dan lain sebagainya padahal guys ini tuh nggak ada horror-horrernya hantu yang dimaksud adalah hantu subway yaitu pembunuh berantai dan lebih ke misteri aja sih kalau menurut aku di awal drama ini kalian malah langsung disuguhkan dengan adegan-adegan dan juga dialog-dialog receh yang komedi abis dan justru menurut aku ini tuh drama ini tuh rawan banget ditinggalkan oleh penonton karena gimana ya genrenya itu kayak mulai dari judul digiranya horror kemudian dari apa penayangan awalnya komedi tapi selanjut-selanjutnya udah mulai ke misteri kriminal kayak gitu-gitulah jadi kalau untuk orang yang ekspektasinya udah ah ini horror nih aku suka eh ternyata nggak ada horrornya ah ini komedi aku suka eh komedinya cuma di awal-awal aja jadi kayak gimana ya ini bener-bener rawan banget buat ditinggalin penonton tapi kalau aku pribadi aku lanjut karena aku udah terlanjur penasaran sama jalan ceritanya ditambah lagi aku udah terlanjur suka sama actingnya Koji Sok atau siapa namastinya Kim Soon Ho dan aku suka banget saat dia memerankan sebagai ayahnya dia saat dia ketemu mamanya dia dandan-dandan dan jadul gitu dan dia cocok banget sumpah apalagi kemudian untuk Moon Gen Young menurut aku dia sukses memerankan dua karakter sekaligus yang pertama sebagai manusia normal yang suka lari sana lari sini kan dia jadi polisi tuh ceritanya kemudian di satu sisi dia juga menjadi cewek autis yang IQ-nya setara dengan anak kecil dan dia bagus memerankannya aku salut tapi guys nggak tau kenapa ini menurut aku pribadi ya dia itu cantik dia itu cantik dia itu cantik tapi aku kurang suka di sini dengan potongan rambutnya nggak tau kenapa potongan rambutnya dia ini emang sengaja dikeliatan tomboy kan tapi nggak tau kenapa aku ngerasa agak kurang cocok aja potongan rambutnya tapi ya nggak nggak menutupi cantiknya sih dia emang cantik sih sebenernya rating dari drama ini lebih besar di awal penayangannya rating tertinggi ada di episode pertama drama dengan 4,148% dan rating terendah ada di episode 11 dengan 2,240% drama ini bisa mengingatkan kita bahwa di luar sana masih banyak orang yang berkebutuhan khusus dan nggak hanya orang tersebut yang menderita tetapi keluarga dan juga orang-orang terdekatnya juga menderita maka selagi kita dikasih kehidupan yang normal kita harus banyak-banyak bersyukur cerita dari drama ini juga membuka pikiran kita bahwa nggak semua penjahat itu murni karena dia terlahir jahat bisa saja pandangan kalian itu berubah setelah melihat sudut pandang dari penjahat itu sendiri oke sampai sini dulu untuk review drama Catch the Ghost jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati